hai 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 Sahabu Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman makan Selamat malam ya Nah saya gimana nih kabarnya teman makan semuanya nah saya lagi masih berada di Yogyakarta ya teman makan ini suasana malam-malam di Yogyakarta tepatnya di jalan Malioboro ini suasana banyak banget nih kuliner di sini banyak banget kuliner semacam-macam ini banyak banget nah eh yang saya akan beli ini ya saya ini enggak tahu ini sate apa kita coba beli sambil kita review tapi sebelum mulai jangan lupa like comment dan subscribe untuk channel ala Suriput nah ini teman-teman ya Bu selamat malam Bu hahaha ya Bu ini jualan apa ibu ini jualan sate-sate-sate-sate apa sate ayam Madura sate ayam Madura Oh sate ayam Madura ya ini banyak ya ngejuara sate Madura ya di sini oke ini satu porsinya berapa di sini kalau yang nyapur telur ayam-ayam aja ini apa ayam sama telur Oh ini ayam sama telur Oh ayam sama telur Oke jadi satu satu-satunya berapa bu ini bu kalau yang telur satu-satunya 2000 2000 kalau yang ayam satu-satunya 122 1200 1200 jadi kalau dicampur enak 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 saya belum pernah buat makan sate di jalan di Mario Boroni belum pernah Bu boleh Bu kita coba dululah satu porsi yang ayam aja harusnya sih yang telur sama ayam-ayam boleh Bu ini ini udah masak ayam matangnya ya tinggal dipanasi boleh satu-satunya porsi tapi dicampur sama yang telur ya iya 20.000 udah sama lotong belasang boleh Bu nggak apa-apa pedas enggak ya yang pedas nggak usah nggak usah pedas-pedas jadi ini udah udah sebelumnya udah ada ya ini satu-satunya telur oke sate telur ini telur puyuh ya ya telur puyuh sama ini ya sama ayam Oke jadi untuk makanan beratnya lontong Oke lontong boleh bu lah nggak apa-apa ini gimana bu rame bu hahaha Alhamdulillah udah mulai rame lagi oke dengan ibu siapa bu Mariam Ibu Mariam wismat tapi ya oke mantap Bu nih proses masak sampai matang berapa lama pembakaran masaknya kalau bakarnya gak lama banget sih enggak ada rebus di luar Oh sebetulnya di rebus enggak maksudnya proses matang sini ya sini berapa lama pembakaran paling sekitaran berapa ya oke satu menitan satu menit cepet banget ya gimana udah lama jualan sini udah lama jadi ini namanya ini apa Bu sebenarnya kan satu iya sate ayam sate ayam Madura sate ayam Madura ini kan banyak nih sini iya banyak oh ini lontong ya iya oke lontongnya 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 berarti satu masinnya 20.000 iya oke lontong ya makan beratnya cuman lontong aja nggak pakai nasi apa gitu enggak soalnya udah saingan sama alesian Oh iya bener-bener ini bubunya bubuk bumbu kacang bumbu kocong iya mantep nih oke mantep terus pakai apa lagi kecap oke cap udah ini aja ke manis ya oke oke ini voice mantep banget ya bentar ya nanti ya ini kita coba nyobain dulu oke teman makan ini sate ayam Madura ya campur sama ini ya kan sama telur ada sate telur juga disini kita coba makan aduh aduh rosa juga ya oke sebentar ya teman oke mantep banget ya oke ini namanya sate ini ya sate ayam Madura ini ada yang taruhnya juga taruh puyuh namanya dicampur sama ayam jadi bumbunya itu bumbu kacang ya bumbu kacang terus ininya lontong ya oke kita coba nih lontongnya ya dia lontongnya lembut banget sama kacangnya bener-bener berasa banget ya kita coba sate ya lembut ya ayamnya itu lembut banget ini bener-bener porsinya porsi banyak banget nih oke coba yang ini yang telur ya telur puyuh jadi telur puyuhnya cuma satu di tengah aja jadi di antara atas itu ayam tengahnya telur puyuh sama bawahnya ayam oke ini bener-bener kacangnya berasa banget ya kayak kacangnya berasa banget ya kayak kacangnya berasa banget oke lontongnya lembut hmm 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 alhamdulillah nikmat banget ya hmm 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 Terima kasih.